Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gue keci, 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 gue keci Sudah hari Cuma, waktunya untuk membersihkan semua yang negatif di dalam diri kita Semua pikiran, semua hawa-hawa negatif, kalau punya masalah curhat disini Kita gak akan ketawain, kita gak akan menjadi bulan-bulanan Malah membantu loh, ada Maudi, nanti ada bilang tamu satu lagi, kece banget juga Jadi ada cowok, ada cewek, masalahnya apapun Masalah dari, masalah sama mobil, masalah sama tetangga, sama genteng Ada masalah soal sepatu lepas, apapun bisa dibantu disini Oke, tapi kita lihat dulu sekarang hadiahnya apa Karena biasanya kalau masalahnya terlalu pelik, kita gak bisa bantu Kita kasih hadiah biasanya ya disini ya Kami akan memberikan hadiah untuk anda dan hadiahnya Silahkan, mumu Oke, Tete dan semua pemirsa di rumah, hadiahnya kali ini sangat-sangat spesial Karena hari ini hadiahnya adalah satu buah panci presto Sorry bu, panci presto ibuku juga punya I don't know what is so special, ada yang lain gak kayak TV berapa inch gitu? Nanti dulu teh, kita keluarin yang ini penting-penting dulu Ini apa, apa spesialnya? Spesialnya panci presto ini selain bisa digunakan untuk mengungkap hati Mengungkap ya? Ungkap, ungkap Itu kan bahasa ibu-ibu ya, untuk mengungkap tulang-tulang atau daging-daging yang keras Ngapain mengungkap tulang? Untuk diapain? Lo kan kalau presto, bandeng-bandeng presto itu kan bisa lunak kan? Oh, tulang-tulangnya Ini juga panci presto bisa mengungkapkan hati-hati dia yang mungkin keras akan sikap kita Jadi, so curhat dan dapatkan panci presto Oh, jadi kalau direbus hatinya lunak teh? Lunak Oh gitu? Iya Luar biasa Luar biasa ya Hati yang keras bisa jadi meleleh lunak dan oke, oke Oke, kalau gitu saya akan mengundang tamu Teh, punten, boleh saya kasih ini? Waduh Punten ya, ini apa? Soalnya ini Ini sebenarnya nama acaranya? Boleh aku aja yang mengundang? Kenapa kamu yang mengundang? Karena ini friend aku banget, aku lagi ada project juga sama dia Project apa? Makanya kita andeng dulu ya, Teh, buat ngomongin project Project apa? Lu bikin jalan tol bareng Emang aku? Apa, nyemainin Buma? Deflopan Project apa? Project film, Teh Bumu main film sama binang tamu satu ini? Iya, betul sekali Jadi figuran aja sombong, kamu jadi figuran Oh, kas, bukan Ada yang menandang tangannya Apa sih? Berdasarkan kan? Ini ada Ahmad Megantara Oh, Megantara Oh, satu Oh, bro Halo, baik Halo, baik Lagi proyek apa sama Mumu? Lagi main film beneran, jadi apa? Iya, jadi gini, Teh Kisah cinta atau apa sama Mumu? Mau bikin film jendernya itu horror adventure gitu Horror adventure, oke Pasti kamu yang melewati adventure-nya Oh, ini horror-nya Jadi Aku kan nanya, Mumu Aku nanya, bukan gledek Korelasi dari antara horror dan adventure itu adalah Mumu Sebenernya Oh, kunci dari film ini? Kuncinya Itu adalah Mumu Jadi Mumu adalah jalan tol lah Jalan tol yang horror Jalan tol yang horror Oh, Mumu Jalan tol yang horror itu Mumu Itu bener, ada adventure-nya, ada horror-nya Emang horror-nya di part aku sih Pas Aku juga ada part adventure-nya Pokoknya aku kuncinya ya di sini ya Iya Kuncinya Iya, semacam perang utama Satusin udah lah gitu Enggak satusin juga coy Yaudah, kita itu ngomongin nanti Berarti nanti kita mesti undang Mumu gitu ya Kalau misalnya ada pro film ya Iya, udah Enggak 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 Misalnya kan misalnya udah ada bintang yang lain ya Oke, nanti kita omongin lagi aja Oke, waktunya untuk Jumat Curhat Silahkan kita lihat apa curhatan hari ini ya Semoga kalian bisa membantu Karena biasanya pelik sekali Uh, pajang tuh kan Ceritanya lagi di kawinan temen Seperti biasa tujuan pertama Ambil makanan sepuasnya Oh, aku banget ya ini ya Ini curhatan gue jangan-jangan Mumpung gratis Saking semangatnya makan Kesel kacang goreng Pas ngeliat pengantinnya suap-suapan Dan usap-usapan Aku jadi pengen digituin sama cowok aku Tragisnya aku sering banget lupa Ternyata aku jomblo Ini Mumu ya, Mumu ya Bukan, Teh Ini bukan Mary Diana Ini lu yang curhat Tragisnya aku sering banget lupa Bahwa ternyata aku jomblo Gimana caranya biar aku gak pelupa, Teh Jadi, gimana caranya gak pelupa kalau jomblo Iya, supaya dia ingin kalau dia jomblo Jadi gak kebawa perasaan kalau kawinan orang Oh, maksudnya gitu ya Oh, gitu gimana Ini Megan ngerti banget, Teh Oh, kamu? Oh, iya Ngerti banget Boleh kamu dulu, coba Jadi sebenarnya itu problemnya ada di suatu hal Yaitu Kenapa dia tujuan pertamanya Ambil makanan sepuasnya mumpung gratis Itu tujuan utama gue kawinan juga sih Salah ya? Kalau Megan langsung salim kan? Oh, Megan kamu langsung salaman dulu Baru makan Baru makan Iya, jadi mungkin problemnya dia disitu Kualat dia tuh Oh, ya kualat Karena tujuannya udah gak bayar Karena kita kawinan kan harusnya untuk kasih selamat ya Oh, iya, iya, bener Oh, iya, iya, gue ngeri juga Selak lagi makan siomai Oke, mungkin kamu ada solusi lain? Sebenarnya menjadi jomblo itu gak usah diingat-ingat Oke, oh iya Kita kata-katanya jangan jomblo Iya, iya, iya Kita sedang secara pasif mencari pasangan 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 Jadi mungkin kamu suka lupa kamu jomblo Karena kamu gak suka konsep jomblo Sekarang aku kasih konsep yang agak lebih Bahwa jomblo itu is your choice It's your choice Kita justru kita pasif gitu Kita gak nyari pasangan Tapi kita mencari Bisa dimakanan Oke, oke, oke Gak apa-apa Jadi maksudnya jomblo itu jangan dibikin sesuatu hal yang Bikin menyiksa hidupmu gitu ya Bahwa yang memang jomblo yaudah gitu ya Oke Ada telpon sekarang ya Semoga yang barusan bisa ngebantu ya solusinya Ada telpon Nanti by the way Yang disini juga bisa curhat loh ya Siapin ya Tapi gak boleh sampai melek-melek nangisnya Oke Telepon dari siapa ini coba selamat pagi Halo Halo Yes Halo Mbak Tanti Kok udah tau kamu lebatin Tanti ya Tanti Cenayang ya Oke Tanti Silahkan Tanti Apa curhatnya Jadi gini Saya udah lama suka sama orang Dari waktu saya masih sekolah Nah tapi Orang itu tuh Sekarang belum tau kalo saya tuh suka sama dia Jadi gimana caranya supaya dia tau Kalo sebenernya saya udah nyimpen kataan lama Dari dulu ke dia gitu Gampang aja sebetulnya kamu sebut namanya Nomor KTPnya disini Pasti dia tau dan satu Indonesia tau Wah Betul Capek gak nonton Sarset Iya Capek gak nonton Sarset Semua berhenti aktivitas nonton acara ini Mau disebut namanya Halo Tanti Oh udah ya Oh seterus ya Aku rasa ini kasusnya Dito gak sih Oh iya Iya ya Dito ya Diam-diam Suka Oke solusi dari kamu coba Supaya cowoknya tau dia suka Kasih tau aja Apa gimana Aku rasa Kalo misalnya Kalo misalnya Sampai sekarang belum kejadian Itu pasti karena kalian itu di friendzone Ini tembakan aku aja ya Ya friendzone Ya bener Dan kadang-kadang kita harus Gimana caranya Kamu harus mencari cara keluar dari friendzone itu Apa sih yang dia dapetin dari Apa yang dia inginkan dari Perempuan yang akan jadi pasangan dia gitu Misalnya Oh iya 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 Kalo menurut aku sih Kamu misalnya jangan terlalu se-available itu Misalnya dia mau nelfonin mau curhat Jangan segampang itu gitu Supaya kita gak ada tarik ulur Tarik ulur loh kayak tadi Kayak tadi Jadi cowoknya bisa aku tunggu kabar itu kan Supaya dia tiba-tiba Eh berarti Dia cuman se-friend itu ya Maksudnya dia Bisa agak jauh dan melihat kamu sebagai Lebih dari itu Calon pasangan Oh iya iya bener Jangan terlalu bikin diri kamu available Jua-jua mal dikit lah Sibuk-sibukin Dia merasa kehilangan Oh ternyata gue Nah Gimana gitu kan Oh iya iya I get you I feel you I feel you I feel you I feel you Bisa dibantu Supaya Ini versi cowok Versi cowok ya Kalau versi cowok Ini ko selasi ya mereka ya Iya iya Mas banget Silahkan 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 Ya kalau Menurut Megan sih teh Melihatnya tuh Kalau Megan tipe cowok Yang sukanya Belak-belakan Jujur aja gitu Oh iya 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 Manis pahitnya itu urusan belakangan Iya Yang penting udah disampein Iya 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 Karena kalau Itu gak disampein Kita gak akan pernah tau Iya bener Jadi harus disampein Misalnya gitu Ada cewek yang ngomong ke Megan Gan gue suka banget sama lo Gitu Gue sayang sama lo Kita married tuh besok Shock Shock Iya langsung udah cekawin besok kan Belak ada belangkon Belum Belum ya kan Kaget Shock Menerimanya kalau mungkin Kalau Megan teh Oh iya terima kasih Tapi maaf Kalau Megan masih belum siap Iya Mungkin jawabannya kan bisa Iya bisa Yang penting kan tau dulu Udah diutahkan Dengan niat yang baik Supaya dapet yang baik juga Iya 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 Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Iya iya bener 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 Tapi Tahan Mumu Jangan ungkapkan ke Megan Dia udah bilang Kalau lo ngajak awin dia langsung show Jangan tahan ya Tahan ya Tahan ya Pated kalau di bener-bener apa-apa ya Kita gak lancar ya Oke Ada penonton Tadi aku janji penonton yang mau curhat Silahkan siapa tau dapat panci per Ada? Oh oke Oh iya sih Siapa namanya? Berdiri aja penuh-penuh Selamat pagi Eh mirip loh Mirip loh sedikit loh Kamu Coba buka kacamatanya Fansnya banget Maudie ya Iya Fans Maudie Fans banget Oke Namanya siapa? Sekar Nama saya Sekar Dari Jakarta Oke Iya nih mau sedikit curhat Jadi dulu sempet ada dekat sama seseorang Terus udah kayak hampir Tapi gak sampai jadian sih Hampir aja gitu Tapi tiba-tiba dia Tiba-tiba dia kayak pamit Mau ke negeri seberang Ke negeri seberang Untuk kerja Terus apa namanya Ya dia pamitan Lalu dia bilang Ya udah nanti Tungguin ya Kita lanjut lagi nanti Ya seperti itulah Kira-kira Terus Pas sampai disana sih Dia udah ada kabarnya sedikit Tapi setelah Tiga bulan berjalan Sampai sekarang Ya udah udah gak ada kabarnya Sama sekali Tiba-tiba Tiba-tiba Sama hampir sama Jadi dia berapa bulan setelah dia pergi ngilangnya Sebulan, dua bulan atau setahun kayak aku Dua bulan pertama dia disana masih ada Tapi maksudnya masih ada Tapi setelah itu hilang Udah hampir satu tahun yang lebih Kamu sempet nyari gak? Sekarang tuh lagi banyak orang-orang hilang-hilang gitu loh Tiba-tiba nongol ada di rumah sakit Kamu cek gak? Sampai apa namanya Ya coba ngubungin dia sih lewat email Sampai segala macam Sempat tapi gak ada kabar juga Udah sih ke tempat-tempat mungkin ada di Tanya sama berapa temennya sih Bila temennya juga Katanya? Sama tanya beberapa temennya sih Ya katanya sih baik-baik aja Gitu Tapi gak ada kabarnya Oke oke Thank you ya sekali Thank you juga Thank you sekali Coba gimana nih? Megan dulu deh Oh Megan dulu Oke Mbak Ody masih mikir ya? Iya gak apa-apa Ini Megan dari yang pernah ada kejadian sama Atau kamu yang pernah tiba-tiba ngilang? Gak pernah ada kejadian kayak gini? Pernah ada kejadian sama Tapi sebelumnya dia udah mutusin dulu Oh putus dulu Terus baru ngilang Oke Gak ngilang Terus dia alesannya Maaf aku gak bisa LDR Karena dia di Singapur Maaf aku gak bisa LDR Blah-blah-blah Minggu depannya jadian lagi Sama orang Bandung Wow Lebih jauh lagi ya Bantunya Gak apa-apa Kita jangan ngunggit luka-luka lama Masa yang bilang gitu ya Ya udah jadi jam sih Ini yang curhat gitu Ya udah gak apa-apa Nanti ada pengganti Silahkan Sekar gimana? Megan ngeliat Sekar sih Sometimes Hubungan LDR itu Bisa menjadi lebih kuat Sometimes Tapi Kalau menurut Megan Karena sesuatu yang terlalu tinggi Mungkin musuhnya juga terlalu bawah gitu Jadi Mungkin karena Kalau misalnya ada orang yang terlalu cinta Mungkin saking udah Lama gak ketemunya Jadi malah menghilang Rasa Mungkin dia gitu kali ya Best sensor is Belum jodoh Belum jodoh Belum jodoh Belum jodoh Mungkin udah jangan dipikir-pikir lagi Kalau dari kamu? Kalau dari aku Kalau memang dia niat Memaintain relationship Yang dia sempat bilang Tunggu aku dan sebagainya Dia akan konsisten Akan Bener Ketidak konsistensi itu berarti Omongan dia yang pertama pun harus dipertanyakan Yang dia bilang suruh nunggu itu Berarti belum tentu konsisten Iya bener Jadi Sebenernya Lupakan saja Maksudnya taruh di plan Z Paling ujung Terus Ya just focus on yourself Iya jadilah jomblo pasif Jadilah jomblo pasif Ditaruh di plan Z Berarti ada 25 Jadi siapa tau kan jodoh Nanti ujung-ujungnya Waktu dia kembali Mungkin Tapi Ya Don't count on it Live in the moment Say Focus on yourself Let yourself grow And bloom Pasti dia akan langsung Wah siapa tuh Oh my God Aku pernah bikin dia dinunggu Oh my God Aku pengen juga Gitu kan Oke Semoga Terbantukan Oke silahkan Pilih siapa yang berhak mendapatkan si panci preso Apakah sekar Atau yang tadi Apa namanya Keselak makanan Sama satu lagi tadi apa Satu lagi yang tentang Apa ini lupa Satu lagi kondangan Sekar sama yang telpon teh Oh iya Iya yang telpon satu Ya udah Yang mana Yang telpon Yang telpon tadi Yang masalahnya Pengen mengukapkan Paling pelik sih Adalah Kita memutuskan Jatuh kepada Sekar 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 Langsung 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 Mana-mana tetap disini ya Tetap disini Kamu juga Mau ke toilet Tahan aja Bentar lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih telpon Terima kasih telpon Terima kasih telpon